Allah Alhamdulillah tidak boleh, apalagi itu sampai menyewa santri-santri, dibaca di sana, dibayar, artinya kalau tidak dibayar mereka tidak mau baca Al-Quran di situ maka perbuatan itu dilarang menurut kesepakatan Imam yang empat, tidak boleh, mereka sepakat melarang, menyewa orang untuk membaca Al-Quran, pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal itu tidak boleh menurut kesepakatan Imam yang empat, yang diperdebatkan oleh Imam yang empat, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya adalah kalau membaca Al-Qurannya tulus, bukan karena disewa, bukan karena dibayar, tulus, itu ulama beda pendapat, saya meyakini sampai saya meyakini, misalnya saya nih ya, datang ke kuburan, lalu saya katakan, ya Allah saya niatkan baca pateha, semudah-mudahan pahala bacaan saya sampai ke kubur menurut saya nih, saya kan baca pendapat ulama, saya lihat pendapat yang paling kuat, boleh dan sampai Ustaz kenapa enggak surat yang lain harus pateha? ya memang yang masyarakat yang hafal umumnya pateha, yang kedua pateha itu umul Quran dia adalah umul Quran, karena kita kalau disuruh baca Al-Baqarah juga apa-apa? kepanjangan, kelamaan, kan begitu, enggak habis-habis, baik, Allahuakbar jelas? coba kita baca lagi, disitu ada penjelasan waraf ul-qabri pak marpu, bisa di baca penjelasannya? ada penjelasannya, tidak? yang masalah, yang dimaksud dengan yujassos penjelasan hadis yang tadi, kan itu riwayat imam muslim dan lain sebagainya ada penjelasan di bawah? ha? me? sebelum menangisi, ada penjelasannya enggak di atas? coba iya, yang dimaksud dengan mengapur, yujassos itu mengapur kalau jaman sekarang, ya nyemen atau digips, begitu ya atau istilah lain, dikijing, apa namanya? dikijing, ya dikasih apa? bingkai, begitu kan lanjut pak nah, perhatikan, jika mengkapur atau menyemen saja tidak boleh, apa lagi? lebih lagi meletakkan batu kualam dan selainnya apalagi dikasih batu alam, dikasih marmer, diperbagus, ditinggiin, dihias, begitu ya lanjut jinggikan kubur dan menghiasinya apalagi dikasih batu kualam, apalagi sampai dihias pokoknya dihias, dikasih lampu, dikasih manik-manik semua pokoknya kayak kamar pengantin, kalau dilihat saking indahnya begitu, lanjut telah ada larangan nyata dari Rasulullah Tidak diragukan bahwa hal ini haram jelas? baik baik dari samping dari samping, dari tengah hukumnya ya, tidak dosa karena menarik kepala dari arah kaki itu sunnah nabi artinya, bukan sebagai satu kewajiban yang kalau ditinggalkan mengakibatkan berdosa berdosa, walaupun kalau kita sudah tahu ilmunya ya kita amalkan agar sesuai dengan apa? tuntunan baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam kecuali juga pak mohon maaf kalau kondisinya memang sempit ada beberapa kondisi di mana susah menempatkan seperti itu karena padatnya kuburan itu kan darurat ya, susah maka ya, la yukallifullahu nabsal illa usah iya, berat, susah iya, lanjut Ustaz